Kira-kira untuk aktivitas hari ini apa saja ya? Hai teman-teman, Assalamualaikum Selamat datang di Flakrisma Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rejekinya Jadi hari ini saya mau membersihkan kulkas dulu dan ini saya sudah lap-lap kulkasnya karena sudah beberapa hari ini itu kulkasnya itu tidak pernah dibersihkan ya teman-teman Jadi hari ini saya membersihkan kulkasnya dan Alhamdulillah ini sudah selesai dilap-lap sampai bersih ya teman-teman dan ini hasilnya sudah kinclong Oke oke lanjut Jadi setelah itu ini saya habis nyuci perintilan yang ada di dalam kulkas dan ini saya tata seperti semula Kemudian setelah itu disini saya mau lanjut lagi isi kulkasnya ini ada ikan ada jamur juga ini saya tata rapi lagi seperti semula ya teman-teman untuk perintilan isian di dalam kulkasnya dan ini sudah selesai Oke setelah itu untuk hari ini saya itu ada kegiatan juga ya teman-teman jadi untuk kegiatan hari ini itu dilaksanakan seperti biasa di kantor desa dan sebelumnya ini saya mau istirahat sejenak dulu lanjut jadi setelah itu disini saya mau ambil dulu ini sarung-sarung yang kujemur soalnya saya mau lipat dulu ini sarung supaya di teras rumah itu tidak terlihat terlalu berantakan ya karena sarung-sarung yang kujemur ini jadi saya mau langsung saja rapikan dulu ya teman-teman ini saya lipat selimut juga sekalian ya jadi seperti biasa itu setiap pagi itu saya harus menjemur selimut dan sarung-sarung ini di teras rumah lanjut jadi ini sekitar jam 1 siang saya mau siap-siap dulu soalnya hari ini itu ada kegiatan di kantor desa untuk simulasi pemilihan umum nanti ya teman-teman jadi ini saya sama Mama Fania sudah siap-siap mau berangkat dulu dan ini kita sudah di jalan disini kita nunggu teman-teman yang lain supaya kita nanti berangkatnya sama-sama ke kantor desa ya teman-teman jadi kegiatan simulasi ini itu dilakukan agar nantinya ketika tiba pemilihan umum itu kita sudah tidak bingung lagi dengan posisi kita masing-masing ya dan tugas kita masing-masing dan lanjut kita mau ke tempat tujuan dulu tapi disini ada informasi lanjut dan ternyata lokasinya itu dipindahkan ke SD ku ya teman-teman dan disini sudah ada Mama Kiana juga ini Mak Gai lagi Mama Kiana oke teman-teman jadi disini saya juga mau menjelaskan mengenai tugas masing-masing anggota KPPS 1 sampai dengan ketujuh untuk pemilu 2024 yang pertama anggota KPPS 1 atau sebagai ketua KPPS ketua KPPS memiliki beberapa tugas utama dalam pemungutan suara di TPS antara lain yang pertama memanggil pemilih sesuai dengan nomor urut kedatangan yang dituliskan pada model C6 dan memisahkan model C6 berdasarkan jenis kelamin yang kedua menendatangani surat suara yang ketiga memberikan 5 jenis surat suara kepada pemilih yang keempat memberikan surat suara pengganti kepada pemilih jika terdapat surat suara yang rusak surat suara pengganti ini bisa diberikan paling banyak cuma 1 kali yang kedua anggota KPPS 2 anggota KPPS 2 bertugas untuk mempersiapkan surat suara yang akan dibuka dan dinyatakan sah atau tidaknya surat suara tersebut oleh ketua KPPS yang ketiga anggota KPPS 3 berkewajiban untuk mencatat jumlah pemilih jumlah surat suara serta sertifikat hasil perhitungan suara menggunakan formulir model C1 KWK yang keempat anggota KPPS 4 anggota KPPS 4 mencatat hasil penelitian terhadap setiap lembar surat suara yang diumumkan oleh ketua KPPS menggunakan formulir catatan hasil perhitungan surat suara setiap pasangan calon yang kelima anggota KPPS 5 anggota KPPS 5 memiliki 2 tugas utama mengarahkan pemilih memasuki bilik suara yang kosong untuk memberikan hak suaranya yang kedua membantu pemilih disabilitas maupun pemilih yang memerlukan bantuan untuk memberikan suara jika diminta oleh pemilih tersebut yang keenam anggota KPPS 6 selanjutnya anggota KPPS 6 mempunyai 3 tugas yaitu yang pertama membantu mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenisnya yang kedua memastikan bahwa seluruh surat suara yang telah digunakan oleh pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara yang ketiga mengarahkan pemilih menuju meja KPPS 7 yang berada di dekat pintu keluar TPS yang ketujuh anggota KPPS 7 terakhir adalah anggota KPPS 7 yang memiliki 3 tugas antara lain mengarahkan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke tinta dan memastikan bahwa tinta sudah membasahi kuku jari yang kedua memastikan pemilih tidak menghapus tinta yang sudah menempel di jari tangan yang ketiga mempersilahkan pemilih keluar dari TPS nah itu dia ya teman-teman tugas dari anggota KPPS masing-masing dan jangan lupa datang di tanggal 14 Februari nanti untuk pemilihan hak suara masing-masing oke teman-teman sampai disini dulu videoku Assalamualaikum